Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Antonis Arief dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah license trainer NLP yang membantu bisa melisensi Anda mendapatkan sertifikasi NLP dari Dr. Richard Bandler. Dan belajarnya selama 7 hari. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out! Halo, yes, jumpa lagi bersama saya. Topik kali ini kita akan membahas mengenai apa? Bagaimana caranya kita meredam emosi? Emosi khususnya marah-marah. Nah, ini paling banyak dapat tantangan orang mengalami kesulitan untuk mengatasi emosi. Kadang-kadang kita gampang banget marah, kita gampang banget kesel, gampang banget ngambang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa sih penyebab emosi tersebut? Emosi biasanya terjadi karena pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu khususnya mengenai kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita terluka. Maka kita gampang marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita menganggap ketika kita marah, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan keinginan kita. Maka kita marah. Makanya itu yang terjadi. Kedua. Yang ketiga, kadang-kadang itu juga diajarkan secara tidak sengaja oleh orang tua kita. Karena orang tua kita mengajarkan, maka yang terjadi seperti itu. Maka apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa mengolah kemarahan Anda? Yang Anda harus lakukan adalah sebenarnya banyak cara. Ada beberapa hal yang membuat kita gampang tersinggung. Kalau saya pribadi hanya memberikan beberapa cara dengan cara NLP. Yang pertama adalah saya harus menyadari apa yang bisa saya kontrol dan apa yang tidak bisa saya kontrol. Kalau yang bisa saya kontrol adalah pikiran perkataan perasaan perilaku. Dan yang tidak bisa saya kontrol adalah perkataan orang lain. Saya ambil contoh yang sederhana kayak gini. Dulu misalkan ya, ketika saya mengharapkan orang melakukan tindakan tertentu. Misalnya contoh yang sederhana. Misalnya saya bicara dengan pasangan, kemudian saya bicara pasangan, tolong pesankan tiket karena waktunya sudah mepet. Dulu istri saya bisa saja akan mengatakan bahwa ya nanti di order, di order, di order, di order. Tapi tidak pernah di order sampai hari mepet. Saya juga kadang-kadang muncul ketakutan. Kalau mama dulu saya punya ketakutan adalah kalau mepet nanti malah saya tidak bisa terbang. Tapi yang menarik adalah istri saya santai saja, dia tidak order. Nah, cuma menariknya ketakutan saya itu, opini saya bahwa tidak dapat pesawat, tidak bisa terbang, itu tidak pernah terjadi. Kok bisa tidak pernah terjadi? Buktinya apa? Ini buktinya sampai hari ini tidak pernah tuh ada kejadian yang menyebabkan akhirnya tidak kedapat pesawat dan sebagainya. Everything is always going fine. Itu yang menarik buat saya. Ya, saya pikir ketakutan saya tidak ada gunanya juga ya. Jadi buat apa dong saya punya ketakutan? Maka yang paling gambar penting adalah bisa tidak Anda melakukan reframing, mereframing pemikiran Anda supaya Anda tetap lebih positif. Karena kadang-kadang yang membuat kita tidak positif adalah karena opini-opini kita yang membuat kita berpikiran negatif. Maka ketika misalnya contoh, ketika istri melakukan itu yang saya ngomong di kepala saya adalah Apa sih? Saya menenangkan diri saya, saya ngomong sama diri saya. Tuh selama ini juga pesawat tidak pernah tinggalin kok. Selama ini kan dapat terus kok. Jadi apa lagi yang kamu takutin? Kan selama ini baik-baik saja. Ya sudah, dia tidak bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kontrol tentang diri kamu. Ya sudah, jangan beri opini apapun. Biar kehidupan lebih baik. Kadang-kadang kemarahan kita, emosi kita yang membuat kenapa kita jadi cepat marah dan sebagainya. Dan yang saya belajar lagi adalah bagaimana caranya supaya saya mengontrol kalau ada situasi yang menyebabkan situasi mendadak membuat saya marah. Maka yang saya katakan pada diri saya adalah Hari ini saya akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja orang itu akan nyebelin, orang tersebut ngeselin, atau bikin saya marah. Tetapi mereka tidak punya maksud jahat. Mereka mungkin maksudnya baik, tapi dengan cara yang salah. Jadi tugas saya adalah mengajarkan mereka dan bersabar. Dan setiap kali ada kejadian yang membuat saya marah, saya menarik nafas dan mengembuskan nafas dan saya tenangkan diri saya. Dan ternyata cara itu dengan memisahkan antara misteri kontrol sama misteri kontrol, itu relatif bisa membuat saya untuk mencegah saya langsung marah. Nah ini pelajaran yang paling penting bagaimana kita bisa mengontrol kemarahan kita. Jadi ketika Anda marah, yang Anda harus melakukan adalah pisahkan mana yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol, pisahkan masalah antara opini dengan fakta, dan juga lakukan reframing supaya diri Anda menjadi lebih baik. Kalau memang Anda marah dan memang benar-benar sudah sangat marah, lebih baik Anda tinggalkan. Jangan di situ, karena kalau Anda di situ, maka Anda akan tambah marah. Itu yang disebut namanya pattern interrupt. Intrupsi dulu, cari kegiatan lain, maka diri Anda akan jadi lebih baik dan lebih tenang. Itu saja mungkin yang saya sharingkan kali ini. So, semoga teknik ini bisa membantu Anda mengontrol, mengelola emosi marah Anda. Saya, Kod Santoni Sarif dari NLP Lidisi Indonesia, dan pastikan ketika Anda mau belajar, Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat. Orang yang pas dan tepat akan menghasilkan cara yang pas dan tepat. Saya, Kod Santoni Sarif, mengatakan sampai jumpa.